Apakah karakteristik itu, menurut gue, yang udah jadi karakteristik musik Wells itu adalah ambisius, bergerak maju, dan mencoba realistis? Alright guys, welcome to JM Scope! Ya, balik lagi bareng gue disini, Ageng ya, aka, aka apa ya bro? Gak usah lah ya, Ageng JM aja gitu ya, anjret, Ageng JM. Ya, nah, kalau kita ngomongin tentang Britpop, ya, pasti yang kebayang sama lo, mungkin ya, sebagian besar tuh, oasis, pop, sweat, sama blur, ya. Mereka itu tergolong sebagai the big four, cuy. Jadi Britpop atau Britishpop ini adalah sebuah genre musik, ya, atau bisa juga dibilang cultural movement yang berasal dari tanah Britania. Dan Britpop ini tumbuh subur di datarannya itu sejak tahun 1993 sampai tahun 1997. Band yang masuk di dalam daftar aliran Britpop ini pada zamannya disukai banget sama kalangan masyarakat, cuy. Jadi mereka tuh berhasil banget untuk mengambil alih perhatian publik saat itu. Lebih-lebih bagi mereka yang gak mau dengerin grunge yang asalnya dari US dan juga sugest yang kedengerannya tuh monoton banget. Lo bisa lihat dari seberapa kenceng, blur, dan oasis yang mereka tuh sering banget nguasain tangga lagu di UK ya. Bahkan mereka sering banget diaduk gitu kayak ayam ya. Nah, jadi hal yang mencolok dari Britpop ini adalah para seniman di sana tuh biasa banget nekenin identitas Britania mereka di dalam karya-karya yang mereka ciptakan. Kemudian setelah dibawa ke ranah mainstream, ternyata Britpop ini pun menimbulkan, ya, menimbulkan sebuah gerakan baru yang lebih besar, cuy. Namanya adalah Cool Britania. Eh, tunggu dulu. Gue gak akan langsung ngebahas itu sekarang juga, ya. Kita tunggu alurnya dulu nih. Karena disini gue akan lebih fokus kepada satu kekuatan, ya, yang gak kalah hebat dari masa kejayaannya Noel Gallagher dan para rivalnya itu, ya, cuy. Dan kekuatan ini tuh pastinya punya pengaruh yang cukup signifikan, cuy, di dalam industri musik di Britania Raya. Jadi ketika sorotan media lagi kenceng-kencengnya nih, cuy, ya, sama band-band yang tergolong sebagai Cool Britania, ada sebuah gerakan guerrilla yang bangkit dari negara kecil di bagian barat Inggris, yaitu Wales. Jadi Wales ini muncul selaku anomali bersama dengan kultural movement-nya sendiri yang dinamai dengan Cool Camry. Wih, di anjrit. Camry or Camry? I don't know. Dan gerakan ini tuh muncul pada penghujung era 90-an, men. Nah, gerakan Cool Camry ini pun punya beberapa band jagoan. Contohnya ada Manic Street Preachers, Ketatonia, dan juga Stereophonics. Anjrit, keren-keren, cuy, nama, cuy. Kemudian Cool Camry ini pun pelan-pelan mulai menarik perhatian anak-anak muda di Inggris sana, cuy. Jadi selain karena karya lagu-lagu dari band yang gue sebutin tadi, ya, nah, anak-anak muda di Inggris sana tuh suka sama Cool Camry, ya, karena lagu-lagu yang mereka ciptakan tuh selain puitis, ternyata banyak juga yang bikin lagu kritis, cuy. Nah, sampai sini pasti banyak dari lo semua yang mulai penasaran, nih, ya. Cool Camry ini apa sih, ya? Apa merk mobil, gitu ya? Toyota Camry atau apa? Anjir, nggak lucu. Ya, gue akan ngasih tau lebih lanjut, tapi sebelum itu, please subscribe dulu channel Jalur Musik, oke? Lanjut. Cool Camry. Anjrit, ini istilahnya lumayan keren, ya, cuy, namanya Cool Camry. Tapi sebenernya ejannya bukan Cool Camry. Editor tampilin ejannya yang bener. Jadi, Camry itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Wales. Ya, artinya sih compatriots, ya, atau teman sebangsa, gitu. Nah, rakyat Wales ini terbiasa menyebut diri mereka sebagai Camry. Nah, jadi kalau secara utuh tuh, Cool Camry ini bisa diartikan sebagai Cool Britannianya, tapi versi Wales, cuy. Nah, jadi Cool Britannia ini adalah sebutan yang dipakai sama orang-orang Inggris untuk menggambarkan sebuah kebangkitan seni dan budaya Inggris di era tahun 1990-an. Jadi, Cool Britannia ini adalah sebuah pelesetan dari lagu patriotik Inggris yang berjudul Rules Britannia. Jadi, nggak jauh sama Britpop, Cool Britannia ini pun lumayan kental banget sama tradisi-tradisi dan budaya-budaya Inggris yang ditampilkan, cuy. Contohnya adalah di Union Jack. And then, pada saat yang bersamaan, Wales juga pada saat itu lagi ngebangun skena kebangsaan yang sama kuat melalui upaya artistik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh mudanya, cuy. Sehingga Cool Camry ini tuh dianggap cocok untuk melabeli gerakan mereka. Nah, kemudian beberapa sosok penting Wales ini pun akhirnya lambat laun mulai terkenal di tahun 1998. Dan lo tau apa? Ternyata Cool Camry berhasil ya mengalahkan gerakan Cool Britannia, cuy. Jadi, saat itu orang-orang di Inggris udah mulai kayak bosan kayaknya ya sama gerakan Cool Britannia. Terus mereka melihat Cool Camry tuh kayaknya wah, boleh juga nih ya. Gerakan dari negara kecil. Tapi ternyata kekuatan mereka bisa sebagus ini, gitu cuy. Nah, kalau bicara soal puncaknya tuh mungkin terjadi di tahun 1999 ketika BBC Radio mengumumkan kalau tahun itu adalah The Year of Cool Camry. Nah, disini lo bisa tonton gimana James Bradfield, vokalisnya Manic Street Preachers, ketika dia menanggapi gerakan Cool Camry saat itu, cuy. Dan selanjutnya mungkin lo semua bertanya-tanya ya emang iya ya orang-orang di Wales tuh bisa bikin musik bagus? Lo jangan salah, cuy. Wales ini udah lama banget dikenal sebagai The Land of Song. Nah, musik-musik Wales yang mereka ciptakan tuh berasal dari bahasa asli dan juga tradisi-tradisi yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Penduduk di Wales itu tumbuh dengan bernyanyi, cuy. Mulai dari bernyanyi di gereja, di sekolah, di tempat party, di kamar mandi, pokoknya dimana-mana mereka tuh nyanyi lah. Ya, root mereka tentang bernyanyi tuh udah ajak banget pokoknya. Tapi sayangnya realitas musik populer di kalangan mereka tuh berbanding terbalik, cuy. Sama budaya bernyanyi yang mereka miliki. Jadi musisi-musisi asal Wales nih dirasa kurang bertestasi, cuy. Kalau dibandingin sama musisi lain yang berasal dari negara tetangga di Inggris sana. Jadi bisa dibilang Wales ini punya sejarah rock yang cukup sepi ya. Contoh perbandingannya gini, Inggris itu sukses mengekspor The Beatles, The Rolling Stones, The Who. Sedangkan Wales, mereka tuh boro-boro cuy. Kayak punya musisi rock pada zaman itu ya. Mereka malah nampilin penyanyi pop kuno kayak Shirley Bassey, Mary Hopkins, dan juga Tom Jones. Kemudian pada tahun 70 dan 80-an nih, Irlandia dan Skotlandia udah mulai diinvasi sama musik-musik bergenre punk ya. Sedangkan Wales itu masih sibuk aja ngubek-ngubek terus musik tradisionalnya. Akibatnya apa? Pada tahun 90-an Wales ini dianggap anak tiri cuy. Kalau ada orang lagi diskusi tentang musik rock di Inggris. Jadi Wales ini dianggap nggak produktif, nggak menginspirasi, dan juga mereka dianggap nggak bisa nerima masukan-masukan lain tentang perkembangan musik. Bahkan beberapa ahli rock inovatif yang berasal dari Wales kayak John Kale, Green Guard Side, dan juga yang Marble Giants, mereka nih memilih untuk lepas jauh dari sarang. Jadi mereka ini sadar ya, karya-karya mereka tuh kayaknya nggak akan bisa mengambil perhatian masyarakat asli Wales cuy. Nah, tapi semua pandangan itu berubah di pertengahan tahun 90-an. Ini lebih kepada kepercayaan diri nasional yang saat itu ya sedang terjadi peralihan arus politik di sana. Dan barangkali itu dikarenakan kayak gini, Wales mungkin udah merasa lelah ya. Lelah hayati, gua dibombardir mulu, gua dibanding-bandingin mulu sama negara Inggris lain gitu. Dari mulai bidang pemerintahan, politik ya, pemerintah politik ya, maksudnya musik, seni, dan lain-lain lah. Ya, kemudian para pemuda Wales disana memberontak dan mereka tuh melangkah lebih jauh ke dalam budaya mereka sendiri. Emang sih ya, ketika kayaknya kenapa sih orang harus di ejek dulu gitu ya, baru mereka bisa bangkit. Iya gak sih? Nah, pemerontakan itu mereka lakukan supaya mereka berhasil ya, menghasilkan suara rock yang nantinya akan membuat Wales bangga. Cret! Gua jadi ngegas gini. Tapi yang lebih penting adalah mereka ini pengen ngerasa beda dari negara-negara Britania lainnya, cuy. Apalagi selama akhir 1990-an udah banyak musisi-musisi Britpop yang ketenarannya tuh udah luntur. Entah itu karena bubar atau mungkin mereka pindah ke gaya baru aja kali ya. Tapi yang unik dari band-band Wales ini adalah latar belakang kultural mereka yang cukup kuat men. Nah, disini mereka mengalami sebuah dilema ya kayak mereka tuh harus terjebak sama dua bahasa ya. Lu tau sendiri bahasa Wales tuh gua aja gua pernah ya punya temen dia dari Wales gua gak ngerti cuy dia ngomong apa cuy beda banget ya. Gua kalo ngedengerin orang ngomong bahasa Inggris dengan aksen British aja gua kayak harus hati-hati apalagi lu kalo ngedengerin orang Wales buset kagak bisa men asli sumpah dan hasilnya respon yang didapat adalah ternyata terbentuknya dua kubu dari dilema itu. Kubu yang pertama adalah musisi yang sadar akan jati diri Wales. Mereka adalah Super Furry Animals Catatonia dan juga Gorky Zygotic Minky jadi mereka ini meskipun punya ambisi di luar batas ya mereka tetep cuy cinta sama bangsa mereka dan juga akhirnya mereka bikin lagu-lagu dengan bahasa Wales. Sementara kubu kedua itu diwakilkan oleh Manic Street Preachers Stereophonics dan juga Feeder. Nah mereka ini lebih peduli terhadap genre musik dibandingkan letak geografis dimana mereka tinggal. Tapi mereka yang berada di kubu kedua ini bukan berarti mereka gak cinta sama jati diri mereka sebagai warga negara Wales ya. Mereka tuh cuman kayak gak secara terang-terangan lah ngumbarnya. Karena musisi yang berada di kubu kedua ini tuh pure mereka tuh cuma pengen akhirnya tuh dianggap sama orang-orang cuy. Ya akhirnya tuh mendapatkan popularitas. Mereka tuh bukan menganggap diri mereka adalah perwakilan dari Wales atau perwakilan dari negara Inggris manapun. Nah walaupun dari kedua kubu ini kelihatannya saling bertolak belakang sebenernya band-band ini tuh mewakili karakteristik yang sama menurut gue. Apakah karakteristik itu menurut gue yang udah jadi karakteristik musik Wales itu adalah ambisius bergerak maju dan mencoba realistis. Dan lo tau gak ternyata dampak positif dari band aliran Cool Camry ini tuh sampai kepada generasi berikutnya cuy. Jadi Owen Powell nih pernah bilang ya dia adalah mantan gitarisnya Catatonia dia bilang gini deh yang artinya adalah translate sendiri. Nah sampai disini menurut kalian gokil gak nih cuy gerakan Cool Camry ya kayak mereka tuh kayak pengen mendapatkan popularitas mengalahkan Britpop yang kayaknya emang kesampaian ya atau menurut lo sebetulnya Cool Camry ini adalah penerus kejayaannya Britpop. Gue pengen tau pendapat kalian komen di bawah. Nah dari kedua kubu yang ngebawa bendera Cool Camry tadi ada beberapa yang dianggap menjadi sosok pemimpin dari gerakan ini. Mereka adalah series Matthews dari band Catatonia dan juga Richie Edwards dari band Manic Street Preachers. Pokoknya kalau lo nanya siapa ikon di balik gerakan Cool Camry everyday when I wake up I thank the lord that I'm Wells. Begitulah sepenggal lirik yang dinyanyikan sama series Matthews. Nah dari penggalan lirik tadi aja udah mulai berasa ya cuy seberapa patriotiknya nih cewek cantik satu ini seberapa bangganya dia menjadi warga Wells. Tapi terlepas dari itu series dan bandnya ini juga punya prestasi yang lumayan ya lumayan bisa bersaing sama band-band mainstream lainnya men. Catatonia adalah band yang mampu mengolah kembali suara rock alternatif tahun 80-an dengan serangan rock indie yang punchy. Dan alhasil debut album mereka mendapat respon positif dari para kritikus dan juga penikmat musik. Wow. Dan dari album kedua mereka yang berjudul International Velvet mereka ini berhasil ya menduduki tanggal aku pertama di UK selama beberapa minggu. Nah itu tadi kan si series sama Catatonia ya. Beda lagi sama si Richard dan juga bandnya Manic Street Preachers. Nah mereka ini uniknya ketika orang-orang pada zaman itu lagi asiknya sama aliran musik Shugas gitu ya. Mereka tuh tiba-tiba malah ngeluarin album yang isinya lagu-lagu punk. Kemudian ketika Britpop udah jadi trend mereka malah milih mainin musik genre-genre grunge lah gaya-gaya anak-anak shuttle di US sana cuy. Bahkan si Richie Edwards bilang gini dia bilang We are the most original band in the last 15 years. We don't want to do anything that's been done before. Eh menurut gue bener sih mereka lumayan kece lah ya lumayan idealis. Dan berkat keidealisan dan juga kekreatifitasan mereka akhirnya mereka berhasil membawa Piala Emmy Awards sorry Piala Emmy Awards ya dengan kategori The Best Single itu kan di tahun 97 dan lo tau di tahun 99 mereka tuh ngeborong semua Piala Emmy Awards gak semua sih ya ada-ada kayak mereka dapet The Best Single lagi Best Album Best Music Video dan juga Best Band cuy. Tapi sayangnya dua ikon Cool Camry tadi si Seris dan juga Richie Edwards mereka ini nasibnya lumayan tragis ya padahal waktu itu mereka menurut gue ya mereka tuh lagi hebat-hebatnya cuy Seris harus cabut dari Katetonia karena dia ini kecanduan alkohol sama rokok sedangkan si Richie Edwards dia tuh ilang aja gitu ilang gak tau kemana sampai sekarang men coba nih yang tau kabarnya Richie Edwards komen di bawah siapa tau informasi gue salah ya ya tapi paling gak mereka ini udah berhasil jadi pionir ya di dalam gerakan Cool Camry ada seorang penyiar BBC Radio ya yang bernama Hugh Stevens dia juga lumayan cukup andil ya lumayan punya cukup andil di dalam gerakan Cool Camry ini dia pernah bilang what the success of this band did was make people realize that Wales culture and music are important and that it's possible to come from Wales and be very successful jadi sebetulnya Katetonia Manic Street Preachers adalah band-band yang menurut gue sebanding lah sama Oasis Blur dan lain-lain mulai dari gaya musik lirik-lirik yang cerdas menurut gue itu udah cukup lah buat mereka akhirnya dipandang sama orang-orang oke dari semua fase yang udah gue jelasin dari awal tadi sampai barusan ya ini terkesan seolah-olah Cool Camry ini menjadi gerakan yang sukses tapi sayangnya tidak demikian ya ini plot twist nih gak ada satupun dari band-band tersebut yang bener-bener mendapat perhatian orang lain yang berada di luar ya di luar tanah Britania ya emang lah ada beberapa single hit mereka yang meledak di pasaran tapi sama aja kayak aliran Britpop lain cuy kayak musik-musik mereka tuh gak banyak banget yang bisa nerima ya khususnya di Amerika Serikat gue gak tau kenapa entah karena persaingan ya atau apa gue gak tau tapi ada tapi-nya nih gelombang kedua band yang lahir di Wales selama beberapa tahun setelahnya itu berhasil memecahkan ketukan tersebut kenyataannya band-band yang terbentuk dari fondasi gerakan Cool Camry ini punya niatan yang sangat tinggi supaya bisa terkenal seluruh dunia contohnya ada ini nih ya band Heavy Metal yang didirikan tahun 1998 kalau lo tau namanya adalah Ballet for My Valentine jadi album yang mereka ciptakan tuh laku gak cuma di Inggris doang cuy di Amerika Utara bahkan Asia ya termasuk gue sih salah satu dulu yang suka nyanyi lagu Ballet for My Valentine itu albumnya laku banget men kemudian selain Ballet for My Valentine ada Last Prophet dan juga Funeral for Friends dan lo tau gak kita kan sekarang lagi memasuki eranya New Wave ya nah Wales juga lumayan melahirkan musisi-musisi New Wave yang namanya cukup besar sekarang contohnya ada Catfish and the Bottle Man Golden Looking Chain Marina and the Diamonds dan juga band Dreamstate lo kalo ngedengerin musik-musik mereka tuh lo pasti gak bakal percaya cuy kalo ternyata mereka itu berasal dari Wales terus apakah julukan Cool Camry ini bisa kita sematkan kepada band-band yang barusan gue sebutin ya band-band yang udah mulai sukses alias generasi-generasi setelah Catatonia dan juga Manic Street Preachers kalo untuk soal itu menurut gue itu pendapat masing-masing ya kalo menurut gue sih bebas-bebas aja ya bisa jadi kenapa? karena kayaknya ya kalo gak ada gerakan Cool Camry mereka tuh gak akan sekenceng itu gak sih niatan bermusiknya kayak anjir Wales nih harus diliat nih gue nih harus jadi musisi hebat nih ya gak sih? setuju gak? ada orang yang bernama Ashley Todd ya dia ini adalah penjual di toko musik Spiller Records dia bilang kalo bukan karena Catatonia Manic Street Preachers dan band-band lain yang tergolong ke dalam gerakan Cool Camry ya dia bilang kayaknya toko kaset jualan dia nih bakal bangkrut deh jadi dia bilang gini it doesn't look like we're going to have another Cool Camry this is probably because Wales bands don't really need to prove themselves to an international audience those bands in the last wave of Cool Camry paved the way for those making music now dan sebetulnya band-band fase awal kayak Manic Street Preachers Sterephonics gitu ya mereka tuh masih rajin cuy ngeluarin album nih sampe sekarang lu kalo gak percaya lu bisa cek lah di internet dan itu membuktikan kalo mereka tuh nge-band ya bukan cuman karena pengen bikin sebuah gerakan yang mengalahkan gerakan lain ya mereka tuh nge-band karena emang pure ya pure mereka suka bermusik ya tapi mungkin ditambah juga satu motivasi tadi kayak anjir ini kok orang-orang Wales gak ada sih musisi-musisi yang hebat gitu ya akhirnya mereka bertekad keras dan bup jadi nah itu dia bahasan gue di episode kali ini tentang sebuah gerakan di dalam industri musik ya dan gerakan-gerakan tersebut lebih banyak berasal dari negara-negara di Britania Raya menurut kalian ya di Indonesia ada gak sih gerakan semacam itu gerakan yang bisa membangkitkan semangat kita dalam bermusik kayak aduh kok Indonesia gak ada sih musisi yang go internasional gitu contoh ya contoh ya mungkin menurut lo ada gitu ya gue gak tau coba komen di bawah ya dan kalau kalian punya ide ya ide apapun tentang pembahasan about music ya kalian bisa komen di bawah cuy itu bakal jadi pertimbangan gue untuk membuat konten ya kayak misalkan bang cari tau dong bang kenapa alat musik yang di Bandung itu namanya angklung gitu atau karinding atau misalkan bang sebenarnya kenapa sih banyak banget adat istiadat di Indonesia yang menggunakan musik sebagai ritual contoh gue gak tau tapi anyway di luar itu please subscribe like comment and share channel ini oke see you on the next episode ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax